Orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan, orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia, hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia yang memiliki watak berlawanan usia dan usia sama-sama menjadi beban. Melatih anak untuk belajar dengan kekerasan atau kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. Musik adalah hukum moral, ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, dan pesona dan keceriaan untuk hidup dan untuk semuanya. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar. Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. Mari kita gambarkan pendidikan anak buah kita. Jadi apa pendidikan itu? Mungkin kita hampir tidak dapat menemukan yang lebih baik dari yang telah ditemukan oleh pengalaman masa lalu, yang terdiri dari, saya percaya, dalam senang, untuk tubuh, dan musik untuk pikiran. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan. Orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan bahkan di antara seratus ribu orang. Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka. Peningkatan berlebihan apapun menyebabkan reaksi dalam arah yang berlawanan. Kebaikan menyatukan orang-orang yang mencintainya meskipun mereka dalam keadaan saling memarahi dan membenci. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta, adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair. Untuk pengenalan jenis musik baru, harus dijauhi karena membahayakan seluruh negara, karena gaya musik tidak pernah diganggu, tanpa mempengaruhi institusi politik yang paling penting. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup, untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih, dan orang yang tidak adil akan membayar kurang, pada jumlah penghasilan yang sama. Kerendahan seseorang diketahui melalui dua hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya. Terima kasih telah menonton!